Pemirsa pemerintah Kabupaten Muarujambi memastikan ketersediaan beras aman. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang meski ada keterlambatan masa tanam padi para petani lokal. Meski masa tanam padi di Kabupaten Muarujambi mundur dari jadwal awal, pasca dilanda bencana banjir yang membuat persawahan milik warga belum dapat dikelola. Namun pemerintah Kabupaten Muarujambi mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak menimbun beras. Pemerintah memastikan ketersediaan beras aman meski ada keterlambatan masa tanam padi. Kadis Ketahanan Pangan Muarujambi Ardanus mengatakan, stok beras yang dimiliki saat ini ada sekitar 42 ton. Puluhan ton beras tersebut masih tersimpan di gudang bulog Jambi dan siap didistribusikan apabila ada kekosongan ketersediaan beras di sejumlah pasar. Selain beras dari APBD Pemkap Muarujambi, Ardanus juga memastikan masyarakat Muarujambi akan kembali menerima bantuan beras dari pemerintah pusat. Bantuan beras tersebut diakini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang masuk kategori masyarakat miskin ekstrim. Diketahui untuk harga beras di pasar tradisional sengeti Muarujambi terpantau masih stabil. Seperti beras premium dijual Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras medium Rp13.000 per kilogram. Pemerintah terus mengawasi pendistribusian beras SPHP yang ada di pasar sehingga tidak ada kenaikan harga beras yang signifikan.